Intro Halo semuanya aku di video ini mau ngomongin tentang oleh-oleh yang aku dapetin dari Indonesia jadi bulan kemarin atau bulan kemarin-kemarin temenku pulang ke Indonesia dan dia nanyain kamu mau oleh-oleh apa? nah biasanya kan orang kalau minta oleh-oleh yang bagus atau gimana gitu lah aku minta oleh-olehnya seperti ini yang pertama sambal ABC aku paling suka sambal ABC kalau misalnya kayak sambal indofood itu menurutku agak pahit terus rasanya agak gak terlalu enak menurutku ya ya menurutku jadi kalau makan apa aja buat apa di celup no i don't know jadi kalau kayak makan kentang goreng atau gorengan apa gitu paling enak dikasih sambal ABC yes number one oke terus yang kedua aku minta kripek tempe kripek tempe itu enak eh poin enak tenan pokoknya kayaknya kalau gak ada lauk apa gak ada lauk di rumah itu ya pokoknya bisa hidup lah kalau ada ini sama nasi ya jadi gak perlu masak apa-apa makan nasi sama itu aja aku udah bisa hidup dan aku minta kertas minyak kertas minyak yang untuk buat nasi bungkus itu walaupun gak di gak di Indonesia tapi kalau ada ini serasa kayak lagi di Indonesia makannya dan ada ekstra temenku sampe bela-belain bawain daun pisang oh my god can you believe that dan baunya masih fresh masih eh masih seperti daun oke hmm kayaknya kalau makan ada daun pisangnya tambah-tambah seperti kayak di Indonesia lah dan yang terakhir aku gak minta sih tapi hmm aku udah aku dikasih kripek aku gak tau ini kripek apa dan waktu aku pertama kali liat aku kirain ini apa ya terus pas dicobain wah ternyatanya mantep woy enak boleh woy enak tenang pokoknya maji oishii kore sugoi oishii ya jadi kalau aku ditanyain mau ole-oleh apa dari Indonesia biasanya aku minta yang seperti inilah tahun kemarin juga ada yang dari Indonesia dateng terus ditanyain aku mau ole-oleh apa dan aku minta ole-oleh close up close up odol dan juga colgate tapi sedihnya colgate-nya disita di bandara soalnya katanya kemasannya terlalu besar padahal aku sudah gak sabar mau pake colgate tapi close up-nya dapet oh itai cuy itai sakit oh aduh sakit banget ini close up-nya udah tinggal dikit aku suka close up karena warnanya hijau bening gitu ya dan baunya juga enak jadi nanti kalau pergi ke Indonesia aku mau beli odol deh terus dibawa pulang ke Jepang ya seperti itulah apa yang aku mau dari Indonesia dan terima kasih banyak untuk temenku yang membawa oleh-oleh ini aku sangat senang oke so oh ya dan juga banyak yang request Yuki buat Q&A dong oke jadi aku ada rencana mau buat Q&A cuma mau apa ngumpulin pertanyaannya dulu jadi kalau kalian ada pertanyaan please komen di bawah dan nanti aku pilih-pilih pertanyaannya dan aku masukin ke video Q&A nya oke oke sampai next time apa pasal Indonesia ya whatever oke oke see you next time guys bye bye and thank you for watching okay okay Terima kasih.